Duta Seni yang akan mewakili Provinsi Bali dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas 13 tahun 2016 pada tanggal 11-17 Oktober di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara secara resmi dilepas di Gedung Natia Mandala, Kampus Isiden Pasar. Peksiminas merupakan kegiatan berkesinamugan yang diselenggarakan oleh Kemen Ristek Dikti melalui Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI untuk menumbuhkan apresiasi terhadap seni, baik seni suara, seni pertunjukan, penulisan sastra, dan seni rupa. Ketua BPSMI Bali Iwayan Gulendra mengatakan, persiapan untuk menghadapi Peksiminas di Kendari telah dilakukan sejak tahun lalu. Wain Gulendra mengapresiasi rektor dan jajaran 11 perguruan tinggi yang telah berpartisipasi mengirimkan dan sekaligus mendanai para mahasiswa dan ofisial pendamping yang akan berlomba mewakili BPSMI yang terdiri dari 63 orang termasuk 31 mahasiswa dan 32 orang ofisial dan pembina. Duta Seni Bali diharapkan dapat menjadi perkat hubungan antar mahasiswa se-Indonesia melalui seni dan budaya. Ketua Kontingen Ketut Wisarja menjelaskan, Duta Bali mengikuti semua kategori yang dilombakan dalam Peksiminas tahun ini yang terdiri dari 15 kategori yakni seni tari, baca puisi, monolog, vokal grup, pop putra dan putri, dangdut putra dan putri, keroncong putra dan putri, seriosa putra dan putri, penulisan puisi, cerpen dan lakon, seni lukis, desain poster, komik strip, hingga fotografi. Rektor Isi Prof. Gede Arya Sugiyarta menyampaikan rasa terima kasih atas dipilihnya isi sebagai tempat untuk pelepasan Duta Seni Bali. Prof. Gede Arya Sugiyarta mendukung penuh Kontingen Bali dapat tampil memukau dalam Peksiminas 2016 mengingat masyarakat Bali dikenal memiliki darah seni. Duta Bali yang berkompetisi dalam Peksiminas tahun ini juga diharapkan tidak hanya menjadi juara tetapi ikut menjadi duta mempromosikan potensi Bali dari seni dan budaya Bali termasuk pariwisata. Para kontingen juga diharapkan tetap menjaga citra Bali yang terkenal dengan keramahannya. Agus Sugiyana dan Artayo Terima kasih telah menonton!